Dan dunia mereka pun penuh dengan warna. Kak Risal. Ya Kak Leni. Kak Risal tau gak warna-warna dasar? Oh Kak Risal tau. Ada warna merah, warna biru, dan warna kuning. Warna kesukaan Kak Risal, warna kuning. Kalau Kak Risal suka warna merah. Kiss. Tiga warna dasar yang patut kita pelajari adalah merah, kuning, dan biru. Dari ketiga warna ini, jika kita campur, kita akan menghasilkan warna lain yang disebut warna sekunder. Mau tau bagaimana? Yuk saksikan terus ya. Nah, sini Kak Leni dan Kak Risal mempunyai tiga gelas. Dan Kak Risal akan mengisinya dengan campuran air dan susu. Coba kids, sebutkan lagi tiga warna dasar apa. Warna merah. Warna kuning. Dan warna biru. Sekarang, Kak Risal dan Kak Leni akan meneteskan masing-masing warna dasar ini ke gelas yang sudah berisi air tersebut. Kesan buka. Ya, ya. Kids bisa lihat. Berubah berubah menjadi warna biru. Lalu, warna kuning. Dan warna merah. Kak, kira-kira kalau kita mencampur warna biru dengan warna lain, contohnya warna biru dengan warna merah, kira-kira nanti menjadi warna apa ya? Kita lihat saja, Kak. Coba kita tes ya. Kita perlu gelas lagi, Kak Risal. Ini gelasnya, Kakak. Ya. Kita lihat ya, kids. Misalnya, warna merah kita campur dengan warna kuning. Ayo. Kids bisa mendebak nggak apa hasil campuran dari warna tersebut. Kita lihat ya, bersama-sama. Selamat. Coba kita lihat. Warna kuning kita leteskan. Sebanyak lima tetes. Dan warna merah. Kita beri sebanyak dua tetes. Ayo kids, kita lihat hasilnya warna apa ya. Wah, warnanya berubah kali ini ya. Jadi warna apa? Jadi berwarna orange. Iya. Seperti buah jeruk ya. Orange atau jinga. Sekarang kids, kita coba lagi yang satu warna ya. Kalau warna biru dicampur dengan warna merah. Apa yang terjadi? Biru dan merah dicampurkan. Warna merah dicampur dengan warna biru. Warna biru dan warna merah masing-masing lima tetes. Sekarang kita aduk dan kita lihat hasilnya. warna ungu. Wah. Jadi warna ungu. Inilah yang disebut warna sekunder. Adik-adik, seperti warna-warna tersebut, Tuhan Yesus menciptakan kita dengan berbagai macam warna kulit. Ada kuning, putih, dan hitam. Dan semuanya, apapun warna kulit kita, kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya kids. Seperti warna-warna ini, Tuhan Yesus juga menciptakan manusia dengan berbagai macam warna kulit. Tapi, Tuhan Yesus sayang kita semua apapun warna kulit kita. Jadi, kids tidak perlu minder. Music time! Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Kuling, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Apapun warna kulit kita, Yesus Nah Yesus sangat sayang kita Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati